Pasien positif virus corona di Kabupaten Batanghari sudah merambah di kantor Bupati Batanghari. Pegawai honorer Setda Batanghari dinyatakan positif virus corona setelah tertular dari sang ayah. Berdasarkan rilis hasil uji swab Rabu 19 Agustus 2020, Kabupaten Batanghari kembali mendapat penambahan 2 kasus positif virus corona. Jurubicara gugus tugas penanganan COVID-19 Batanghari, Elvi Yedi menerangkan penambahan 2 orang kasus positif virus corona di Kabupaten Batanghari merupakan pasien yang tertular dari klaster lapas Muara Bulian. Yakni HF usia 60 tahun dan AF berusia 29 tahun asal kelurahan Muara Bulian. Kedua pasien merupakan istri dan anak dari Tuan Beki yang sebelumnya sudah menyatakan positif virus corona. Elvi menjelaskan, AF berusia 29 tahun diketahui merupakan salah seorang pegawai honorer yang bekerja di kantor Bupati Batanghari. Gugus tugas tengah melakukan screening terhadap orang yang memiliki kontak erat dengan pasien di kantor Bupati Batanghari. Tim gugus tugas juga melakukan penyemprotan disinfektan ke seluruh ruangan kantor Bupati Batanghari. Memang benar salah satu diantaranya itu adalah pegawai CEDA Kabupaten Batanghari di salah satu bagian. Kemudian beliau berdua adalah kontak erat dari orang tuanya yang kebetulan sudah sebelumnya sudah dinyatakan ke konfirmasi. Dan kedua pasien ini sudah dirawat dan ditindaklanjuti di RS UDH. Perwadi Firdaus, JAK TV melaporkan